Puluhan rumah di kota Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin malam, terendam banjir. Akibat meluapnya Sungai Aikmata, air tiba-tiba meluap setelah daerah ini diguyur hujan selama 2 jam. Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Aikmata terjadi pada Senin malam sekitar pukul 18 WIB. Akibat meluapnya Sungai Aikmata beberapa kelurahan di kota Panyabungan, Mandailing Natal terendam. Banjir setinggi 20 cm hingga 50 cm. Dari data badan penanggulangan bencana daerah Mandailing Natal sedikitnya 58 rumah warga terdampak. Banjir warga sempat mengungsikan anak-anak mereka ke tempat yang lebih tinggi untuk mengantisipasi makin tingginya luapan Sungai Aikmata. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Yasir Nasution, menyebutkan hingga Malam ini banjir sudah berangsur surut, bahkan permukaan air sudah surut hingga 1 meter. Saat ini tim dari BPBD, Tagana dan Dinas terkait masih berjaga-jaga di lokasi-lokasi yang dianggap rawan banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mandailing Natal, Yasir Nasution, menyebutkan hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal. Sejumlah warga juga sudah mulai membersihkan rumahnya yang terkena banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara rumah warga yang terdampak banjir masih didata. Kerusakannya, dari Mandailing Natal Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV